Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Safira Al-Violita Marcelina Dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Pacitan Andri Faliandra menuturkan Bahwa saat ini pergerakan wisatawan lokal mulai terlihat masif Bahkan jumlah kunjungan pun mulai menyebar secara merata di banyak tempat wisata Beberapa diantaranya adalah Pantai Watubale dan Goagong Adapun hal tersebut mulai terlihat sejak Pantai Watubale memiliki wahana wisata baru yaitu sebuah jembatan gantung di atas lepas pantai menuju sebuah bukit karang yang dibuka pada awal 2021 Sementara itu sebelum pantai tersebut memperkenalkan wahana pemacu adrenalin Andri mengatakan bahwa kunjungan ke Pantai Watubale tidak sebanyak saat ini Selanjutnya untuk Goagong tempat wisata tersebut lebih ramai pada Jumat hingga Minggu dibanding hari biasa Menurut Andri, ramainya kunjungan ke Goagong disebabkan minat wisatawan yang mulai menyukai wisata goa Selain karena suasananya yang menyenangkan kawasan wisatanya pun nyaman karena memiliki pintu masuk dan keluar yang berbeda Tidak hanya itu Goagong juga memiliki air dalam goa yang mitosnya dapat membuat seseorang yang mencuci muka dengan air tersebut menjadi awet muda Tak lupa pula tempat belanja serta area kuliner yang menyajikan hidangan khas pacitan Selain pantai Watubale dan Goagong tempat wisata lain yang tidak kalah ramai dikunjungi wisatawan adalah Pantai Kelayan yang hingga saat ini masih menjadi primadona Kabupaten Pacitan Kemudian ada tempat wisata yang tak kalah ramai juga adalah Pantai Watukarung Pantai Serau Pantai Pidakan Pantai Soge dan Pantai Pancardor Untuk Pantai Pancardor sendiri dia mengatakan bahwa tempat wisata tersebut ramai kunjungannya karena menawarkan beragam kegiatan wisata menarik Selain bisa berselancar wisatawan juga bisa menyantap ikan segar atau membeli ikan mentah di pasar ikan dekat sana Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Safirao Violita Marsalina mohon pamit undur diri Terima kasih telah menonton!